Intro Berikut akan kita sajikan Latihan soal uji kompetensi kepala madrasah 36. Sebagai pimpinan dalam stratifikasi sosial sekolah, Kepala sekolah atau madrasah adalah tingkatan tertinggi, Ada sekelompok guru tidak pernah mempedulikan kepala sekolah atau madrasah Dan tidak pernah menegur kepala sekolah atau madrasah Jika bertemu, sikap kepala sekolah atau madrasah seharusnya A. Biar saja asal tidak mengganggu B. Guru tersebut diberi surat panggilan Karena kepala sekolah, madrasah penguasa tunggal di Sekolah, madrasah C. Kepala sekolah atau madrasah setiap pagi menyambut kehadirannya dengan Menyapa dan menyampaikan salam D. Mengabsen guru-guru untuk memeriksa kedisiplinannya agar ikut memikirkan sekolah E. Memanggil untuk dibina Jawabannya adalah K. Kepala sekolah atau madrasah setiap pagi menyambut kehadirannya dengan menyapa dan menyampaikan salam 37. Perubahan-perubahan selalu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah atau madrasah Baik perubahan kurikulum, administrasi pendidikan, model dan strategi pembelajaran maupun pengelolaannya untuk melakukan perubahan A. Merasa tidak enak melakukan perubahan, khawatir pada guru-guru yang tidak mendukung B. Selalu menunggu instruksi pimpinan agar tidak menyalahi prosedur C. Melakukan keseimbangan dalam mengembangkan pendidikan antara sekolah, dinas pendidikan, kemenak dan pemerintah daerah pusat D. Memerintahkan untuk melakukan perubahan demi perbaikan mutu pendidikan E. Memerintahkan untuk melakukan perubahan demi perbaikan mutu sekolah atau madrasah Jawabannya adalah C. Melakukan keseimbangan dalam mengembangkan pendidikan antara sekolah, dinas pendidikan, kemenak dan pemerintah daerah pusat 38. Pengambilan keputusan untuk menyelesaikan permasalahan sangat dipengaruhi keterampilan, skill, attitude, style kepemimpinan A. Dalam pengambilan keputusan kepala sekolah, madrasah mutlak tanggung jawab utama B. Dengan senang hati mendengar pendapat saran orang lain sebagai bahan Pengambilan keputusan C. Keputusan didasarkan pada aturan saja D. Memiliki sikap tertutup sehingga masalah tidak makin keruh dan mudah penyelesaiannya E. Sebagai pemimpin memiliki kompetensi yang profesional Jawabannya adalah E. Sebagai pemimpin memiliki kompetensi yang profesional 39. Seorang guru menghujat kepala sekolah atau madrasah ketika ada rapat dinas Mencemooh dan mengkritik abis-habisan tidak puas atas kepemimpinannya A. Perilaku guru tersebut sangat kelewatan sehingga menurunkan harga diri maka Perlu ditantang B. Guru tersebut tidak memiliki tata krama maka diusulkan untuk dimutasi C. Biar saja meledak-ledak dalam menyampaikan pendapat guru tersebut diberi Penjelasan agar mengerti D. Tidak perlu dijawab agar suasana rapat terus terkendali E. Guru tersebut tidak memiliki etika birokrasi Jawabannya adalah C. Biar saja meledak-ledak dalam menyampaikan pendapat guru tersebut D. Guru tersebut diberi penjelasan agar mengerti 40. Kepala sekolah, madrasah menerima telepon dan menanyakan seorang guru ketika dihubungi dan dicari Guru tersebut tidak masuk tanpa keterangan Kepala sekolah atau madrasah menjawab telepon A. Maaf, guru tersebut tidak ada B. Sepertinya guru tersebut tidak hadir C. Guru tersebut tidak hadir ada yang dapat saya bantu D. Guru tersebut saya beri tugas, saya dengan senang hati untuk menerima titipan pesan E. Maaf, apa yang bisa saya bantu? Jawabannya adalah D. Guru tersebut saya beri tugas, saya dengan senang hati untuk menerima titipan pesan 41. Perkelahian antar pelajar terjadi di luar sekolah Pada saat jam belajar segerombolan siswa mencari siswa di sekolah yang saudara pintin Sikap kepala sekolah, madrasah adalah A. Mempersilahkan masuk diselesaikan secara kekeluargaan B. Menghubungi polisi agar segerombolan siswa ditangkap dan diadili C. Membiarkan segerombolan siswa menerima agar jadi pelajaran D. Mempersilahkan masuk segerombolan bidata menghubungi kepala Sekolah, madrasah untuk melindungi siswanya sendiri E. Diselesaikan dengan BK Jawabannya adalah D. Mempersilahkan masuk segerombolan bidata menghubungi kepala sekolah, madrasah untuk melindungi siswanya sendiri 42. Sekolah memperoleh kebebasan untuk bekerjasama dengan pihak lain dengan memperhatikan kriteria A. Keuntungan dan kerugian dari kerjasama B. Kemampuan bekerjasama dengan berbagai pihak C. Keluasan bekerjasama dengan berbagai pihak D. Santun dalam bekerjasama dengan berbagai pihak E. Mengikuti etika birokrasi yang berlaku Jawabannya adalah A. Mengikuti etika birokrasi yang berlaku 43. Untuk meraih kejuaraan akademis atau ekstra kulikuler sekolah mempersiapkan dengan program yang jelas dan dilaksanakan sesuai dengan jadwal kegiatan kerjasama dalam pelaksanaannya A. Selaku pimpinan penentu kesuksesan B. Sebagai top leader terdepan dalam kegiatan C. Melibatkan siswa pendidik dan tenaga kependidikan D. Melibatkan orang ahli agar juara E. Memberikan motivasi Jawabannya adalah D. Melibatkan orang ahli agar juara 44. Sekolah keberadaannya tidak lepas dengan masyarakat di sekitarnya baik secara budaya, sosial dan ekonomi Pemahaman terhadap lingkungan menjadi penting sebagai kepala sekolah madrasah A. Terlibat kegiatan Red RW bukan kepentingan sekolah madrasah B. Kegiatan Karang Taruna sebagai organisasi pemuda C. Aktif dalam kegiatan sosial di sekitar sekolah madrasah D. Aktif dalam kegiatan masyarakat di sekitar sekolah madrasah E. Melibatkan komite sekolah atau madrasah Jawabannya adalah D. Aktif dalam kegiatan masyarakat di sekitar sekolah madrasah 45. Jika di lingkungan sekolah terjadi bencana Dalam anggaran belanja sekolah tidak terprogram Maka kepala sekolah harus bertindak di bawah ini kecuali A. Kepala sekolah madrasah membuka amal bencana B. Kepala sekolah madrasah memiliki kepekaan sosial tetap memberi sumbangan C. Kepala sekolah madrasah dengan uang pribadi menyumbang D. Sumbangan spontan bantuan bencana E. Kepala sekolah atau madrasah membuat edaran Jawabannya adalah E. Kepala sekolah madrasah membuat edaran 46. Terlibatnya siswa pendidik dan tenaga kependidikan dalam ekstra kurikuler Yang melibatkan banyak pihak luar sekolah tergolong dimensi kompetensi kepala sekolah A. Pribadi B. Sosial C. Manajerial D. Akademis E. Profesional Jawabannya adalah C. Manajerial 47. Partisipasi aktif dalam kegiatan kecamatan, kabupaten, kota termasuk-masuk dimensi kompetensi kepala sekolah A. Kepribadian B. Manajerial C. Sosial D. Sektoral E. Akademis Jawabannya adalah C. Sosial 48. Berahlak mulia, mengembangkan budaya dan tradisi ahlak mulia, dan menjadi teladan ahlak mulia bagi komunitas di sekolah, madrasah tergolong dimensi kompetensi A. Kepribadian B. Manajerial C. Sosial D. Moral E. Profesional Jawabannya adalah A. Kepribadian 49. Menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah, memiliki motivasi dan kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin sekolah, madrasah tergolong dimensi kompetensi A. Kepribadian B. Manajerial C. Sosial D. Kewirausahaan E. Akademis Jawabannya adalah D. Kewirausahaan 50. Membuka perbengkelan sekolah untuk umum dan untuk mengelola kegiatan produksi dan jasa sebagai sumber belajar peserta didik adalah merupakan dimensi kompetensi kepala sekolah A. Kepribadian B. Produktivitas C. Manajerial D. Kewirausahaan E. Sosial Jawabannya adalah D. Kewirausahaan 51. Berikut ini yang termasuk tujuan dari PTK ialah A. Untuk menemukan teori yang baru B. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran C. Untuk melakukan eksperimen D. Untuk membuktikan kebenaran teori yang ada E. Untuk menuji kebenaran penemuan baru Jawabannya adalah B. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 52. Seorang siswa tampak senantiasa sabar dan pandai memahami permasalahan orang lain Menurut Gartner, siswa tersebut memiliki kecerdasan Yang menonjol A. Interpersonal B. Intrapersonal C. Linguistik D. Spasial E. Logika Matematika Jawabannya adalah A. Interpersonal 53. Sesuai dengan peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2007 Diamanatkan bahwa setiap guru harus memiliki minimal 4 standar kompetensi Yakni kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional Berikut ini yang termasuk kompetensi kepribadian ialah A. Menghargai setiap peserta didik tanpa membedakan keyakinan yang dianud B. Berkomunikasi dengan orang tua peserta didik secara santun C. Menguasai bidang yang diajarkan D. Memahami beberapa teori belajar E. Menguasai berbagai teknik dalam pembelajaran Jawabannya adalah A. Menghargai setiap peserta didik tanpa membedakan keyakinan yang dianud 54. Contoh penerapan Learning to Live Together Dalam pembelajaran ialah penggunaan pendekatan pembelajaran A. Keterampilan proses B. Kooperatif C. Inquiry D. Kentekstual E. Eksperimen Jawabannya adalah B. Kooperatif 55. Salah satu fungsi misi sekolah ialah sebagai A. Sarana memperoleh dana yang cukup untuk mengembangkan lembaga B Pijakan untuk menentukan program sekolah C. Memberi motivasi siswa dalam melakukan tugasnya D. Meningkatkan kesejahteraan staff dan guru E. Pijakan untuk menentukan tujuan jangka panjang Jawabannya adalah E. Pijakan untuk menentukan tujuan jangka panjang 56. Peraturan Menteri No. 19 mengamanatkan bahwa setiap lembaga pendidikan harus memenuhi standar pengelolaan pendidikan Yang salah satu diantaranya ialah bahwa sekolah harus memiliki visi yang salah satu tujuannya ialah agar sekolah A. Mampu mencapai standar internasional B. Mampu mengembangkan kurikulum bertaraf internasional C. Mampu meraih cita-cita bersama secara sistematis dan terencana D. Menjadi sekolah yang terkenal di lingkungannya E. Mampu membuat sekolah unggul dalam bidang akademik Jawabannya adalah C. Mampu meraih cita-cita bersama secara sistematis dan terencana 57. Howard Gardner berpendapat bahwa manusia memiliki kecerdasan yang beraneka ragam yang dikenal dengan multiple intelligence Berikut ini yang tidak termasuk jenis multiple intelligence ialah A. Kecerdasan musikal B. Kecerdasan linguistik C. Kecerdasan intrapersonal D. Kecerdasan emosional E. Kecerdasan logis Jawabannya adalah D. Kecerdasan emosional 58. Setiap warga sekolah wajib mengetahui dan memahami visi dan misi sekolah dengan tujuan agar A. Cita-cita sekolah dapat tercapai tepat waktu D. Pencapaian nilai murni dapat dimaksimalkan C. Siswa sukses dalam bidang akademik D. Status sekolah mencapai taraf internasional E. Semua siswa dapat lulus dengan nilai yang baik Jawabannya adalah A. Cita-cita sekolah dapat tercapai tepat waktu 59. Microsoft PowerPoint dapat membantu kita dalam melakukan A. Penyimpanan data B. Pembukuan C. Presentasi D. Entry data E. Photo editing Jawabannya adalah C. Presentasi 60. Sekolah berkewajiban untuk mengembangkan life skill siswa Maksudnya ialah agar siswa A. Mampu hidup bahagia sesuai dengan potensi yang dimiliki B. Memontrol kegiatan pembelajaran di kelas C. Memontrol kehadiran siswa D. Memontrol kehadiran guru E. Memontrol perangkat mengajar Jawabannya adalah A. Mampu hidup bahagia sesuai dengan potensi yang dimiliki 62. Sesuai peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 Diamanatkan bahwa lingkup standar nasional pendidikan meliputi 8 standar yang salah satu diantaranya Ialah standar isi yang kita gunakan sebagai pujakan untuk menentukan A. Lingkup materi ajar dan tingkat kompetensi B. Jumlah siswa pada tiap rombongan belajar C. Sarana-prasarana yang harus tersedia di dalam kelas D. Prosedur kegiatan pembelajaran E. Jumlah biaya yang dibutuhkan untuk rombongan belajar tertentu Jawabannya adalah A. Lingkup materi ajar dan tingkat kompetensi 62. Program Jardiknas bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui A. Program wajib belajar 9 tahun B. Pemanfaatan media cetak untuk seluruh institusi di tanah air C. Akses informasi dan komunikasi online antar lembaga dan komunitas pendidikan D. Maksimalisasi penggunaan sarana komputer di dalam kelas E. Bimbingan belajar mandiri Jawabannya adalah C. Akses informasi dan komunikasi online antar lembaga dan komunitas pendidikan 63. Kita dapat menemukan situs di web dengan cepat melalui se-art engine yang populer yaitu A. Antifir B. Akrobat Reader C. Yahoo atau Google D. Photoshop E. Microsoft Word Jawabannya adalah C. Yahoo atau Google 64. Dalam PTK terdapat 4 tahapan yaitu A. Perencanaan tindakan observasi dan refleksi B Perencanaan observasi tindakan dan refleksi C Perencanaan refleksi tindakan dan observasi D Perencanaan refleksi observasi dan tindakan E Refleksi observasi tindakan dan kesimpulan Jawabannya adalah 65. Sesuai dengan pilar learning to know kita harus melaksanakan hal sebagai berikut A. Menjelaskan pelajaran sejelas-jelasnya B. Menugasi siswa untuk menghafal seluruh materi yang ada dalam buku C D. Membantu siswa agar mampu belajar secara mandiri D. Membantu siswa agar memiliki nilai maksimal dalam ujian E. Memberi latihan mekanistik agar siswa mengetahui apa yang ia harus lakukan Jawabannya adalah E. Memberi latihan mekanistik agar siswa mengetahui apa yang ia harus lakukan 66. Menurut Gardner, siswa yang tidak menonjol dalam kecerdasan matematik mungkin tidak akan bisa mencapai prestasi luar biasa dalam bidang tersebut Namun A. Bila belajar ia akan sukses dalam bidang tersebut B. Ia perlu melanjutkan studi dalam bidang matematika C. Ia harus belajar ilmu matematika saja agar sukses D. Ia mungkin akan berhasil dalam bidang lain E. Ia mungkin akan menguasai semua bidang Jawabannya adalah D. Ia mungkin akan berhasil dalam bidang lain 67. Salah satu fungsi komite sekolah ialah sebagai kontroler Salah satu kegiatan komite yang sesuai dengan fungsi ini ialah A. Mengontrol keterlaksanaan program sekolah B. Mengontrol kegiatan pembelajaran di kelas C. Mengontrol kehadiran siswa D. Mengontrol kehadiran guru E. Mengontrol perangkat mengajar Jawabannya adalah 68. UNESCO menetapkan 4 hal sebagai pilar pendidikan yaitu Learning to know, learning to do, learning to live together dan A. Learning to be B. Learning to land C. Learning to unland D. Learning to understand AT E. Learning to study Jawabannya adalah A. Learning to be 69. Kita dapat mengirim file melalui email dengan menggunakan fasilitas A. Folder B. Melis C. Yahoo Masanger D. Atahmen E. Block Jawabannya adalah C. Yahoo Masanger 70. Tantangan yang dihadapi kepala sekolah Madrasah makin hari makin komplek Baik ancaman dari luar dan hambatan dari dalam sekolah Kepala sekolah madrasah yang kompeten A. Pantang renge nyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapinya B. Pantang mundur dan selalu memperhatikan segi keuntungan C. Maju terus dan selalu membuat inovasi D. Yang penting suasana sekolah kondusif E. Memberikan motivasi Jawabannya adalah A. Pantang renge nyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapinya Soal-soal di atas hanyalah sekedar membantu Anda untuk mengingat kembali pengetahuan tentang kompetensi yang harus dikuasai kepala sekolah atau madrasah Semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah Amin Terima kasih telah menonton!